Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari belajar pembagian Di sini ada soal-soal pembagian bilangan bulat kelas 7 Yo, adik-adik kelas 7, kita kerjakan bareng-bareng ya Soal nomor 1 25 dibagi 5 25 ini positif 5 positif Maka positif dibagi positif Hasilnya positif juga Berarti 25 dibagi 5 sama dengan 5 Lanjut, soal pembagian nomor 2 Negatif 30 dibagi negatif 5 Negatif dibagi negatif hasilnya positif Berarti 30 dibagi 5 berapa? 6 Jadi, negatif 30 dibagi negatif 5 sama dengan 6 Ini ya, adik-adik kelas 7 Kalau pembagian bilangan bulat itu kita ingat-ingat Jika kedua-duanya positif atau kedua-duanya negatif Maka hasilnya positif Jika salah satunya ada yang negatif Maka hasilnya negatif Yo, pada contoh soal nomor 3 Negatif 15 dibagi 5 Ini ada negatif dibagi positif Berarti hasilnya negatif 15 dibagi 5 berapa? 3 Jadi, negatif 15 dibagi 5 sama dengan negatif 3 Lanjut, soal pembagian bilangan bulat nomor 4 20 dibagi negatif 5 20 positif Negatif 5 negatif Maka di sini hasilnya negatif 20 dibagi 5 4 Jadi, 20 dibagi negatif 5 sama dengan negatif 4 Lanjut, soal pembagian bilangan bulat Kelas 7 nomor 5 30 dibagi negatif 5 Dibagi negatif 3 Jika ada soal operasi hitung seperti ini Dengan pembagian berturut-turut Maka kita mengerjakan dari arah kiri 30 dibagi negatif 5 30 dibagi negatif 5 30 positif 5 nya negatif Berarti hasilnya negatif 30 dibagi 5 berapa? 6 Jadi, 30 dibagi negatif 5 sama dengan negatif 6 Kemudian, di sini dibagi negatif 3 Sama-sama negatifnya hasilnya nanti positif 6 dibagi 3 sama dengan 2 Jadi, negatif 6 dibagi negatif 3 sama dengan 2 Lanjut, soal pembagian nomor 6 Negatif 40 dibagi 5 dibagi 4 Berarti negatif 40 dibagi 5 Hasilnya negatif berapa? 8 dibagi 4 Sama dengan Negatif 8 dibagi 4 Negatif dibagi positif negatif 8 dibagi 4 2 Maka negatif 8 dibagi 4 sama dengan negatif 2 Inilah pembagian bilangan bulat kelas 7 Bagaimana? Bisa kan?